Nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS kini telah ditetapkan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pendetapan ini didasarkan pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 garis miring 2023 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2023. Berdasarkan pendetapan tersebut, tercatat nilai kumulatif tertinggi untuk pelamar kebutuhan umum tahun ini adalah 550 dimana hal itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan yang berisi 30 soal dengan nilai ambang batas 65 sementara tes intelijensia umum dengan 35 butir soal memiliki nilai ambang batas 80 Sedangkan nilai ambang batas tes karakteristik pribadi yang terdiri atas 45 soal sebesar 166 Kendati demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus yang berlaku untuk lulusan terbaik atau kumlaut, diaspora, penyandang disabilitas, dan putra-putri asli Papua Terima kasih telah menonton!